Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Di kanva, di beranda teman-teman klik plus, tombol ungu di bawah Lalu klik ukuran khusus karena kita disini akan meng-custom untuk ukuran 15pig itu Lebatnya 3240, tingginya 5400, satuannya pixel dan klik buat desain baru Selanjutnya teman-teman ke fitur elemen lalu ketik nama elemennya adalah scrapbook Pilih ke option foto, disini aku pakai yang ini ya teman-teman Ini nama elemen aslinya yaitu baked complete paper Ini yang bakal dijadikan sebagai background ya teman-teman Ini dirotet pokoknya teman-teman diposisiin menyeluruh ke seluruh kampasnya Hingga kayak gini lalu balik lagi, klik plus, lalu pilih yang ini ya teman-teman Masih di elemen scrapbook, ini nama elemen aslinya yaitu scrapbook cut out brown paper Nah ini teman-teman posisiin di sebelah kiri hingga Hingga seperti ini ya teman-teman Lalu balik lagi, klik plus, lalu ke option grafis masih elemen scrapbook Lalu teman-teman scroll dikit ke bawah Nah hingga menemukannya ini ya template ini nih teman-teman Dugis palette out yang ini Ini letakkan kayak gini Nah hingga seperti ini Balik lagi Nah pakai yang ini ya teman-teman Ini nama elemen aslinya magazine text paper cut Ini teman-teman taruh Hingga seperti ini ya Lalu balik lagi Pilih yang bawahnya yang ini Sama ya nama elemen aslinya Lalu taruh di bawah hingga seperti ini ya teman-teman Nah ini Agak di ini aja ya posisinya backward Mundur Mundur satu kali Lalu balik lagi Klik plus Masih di elemen scrapbook Ini kita mau Cari elemen to manisnya ya Nah ini nama elemen aslinya Yang kupu-kupu College paper cut at butterfly Ini pokoknya ditaruh-taruh dulu ya teman-teman Karena Hampir sebagian besar Menggunakan Elemen Scrapbook Nah selanjutnya yang ini yang kupu-kupu yang coklat ini Nama elemen aslinya Text to result butterfly Ini juga sama Ditaruh-taruh dulu Untuk Elemen pemanis Selanjutnya balik lagi Pilih yang ini ya teman-teman Nah yang ini Yang ini bunga juga sama Kita taruh-taruh dulu Lanjutnya Pilih yang ini Yang Bintang Ini nama elemen aslinya Scrapbook triple star scribble Ini juga sama Ditaruh-taruh dulu Disini Lalu pilih yang ini Ini nama elemen aslinya Vintage feminine romantic step flowers Ini juga sama Ditaruh-taruh dulu Balik lagi Teman-teman Scroll Agak ke bawah Nah hingga menumpang yang ini ya teman-teman Ini nama elemen aslinya Line flat hour moment Yang kayak tulisan gitu Tulisan Hour moment Nah letakkan aja disini Kayak gini Oke selanjutnya Ke fitur elemen lagi Teman-teman Scroll Agak ke bawah Ke option bingkai Kita akan mencari Premnya Disini teman-teman Langsung aja Ketik Untuk Nama Premnya Yaitu Polaroid ya Nah disini teman-teman Scroll Agak ke bawah Scroll ke bawah Hingga menemukan yang ini ya teman-teman Aku pengen ini Ini nama elemen aslinya Pink paper illustration Selanjutnya ini dirotet dikit Nah diporsin kayak gini Satu Lalu diduplikat Duplikat Duplikat Satu Taruh di atas Atau ke bawahin dulu Nah kayak gini Selanjutnya ini diduplikat lagi Taruh di atas Sehingga seperti ini ya teman-teman Lalu ini Yang tadi udah diduplikat Taruh disini Namun harus dirotet ya Dirotet Kayak gini Nah hingga kayak gini ya teman-teman Nah selanjutnya tinggal Memasukkan Elemen pemanisnya nih Yang kupu-kupu ini Kita Posisinya Majukan dulu Maju Lalu taruh Nah yang bintang Keatasin Taruh disini ya teman-teman Dikecilin Diatur-atur Nah hingga kayak gini Selanjutnya Yang bunga ini Ditaruh di elemen ini Posisinya Dimajukan Maju Nah hingga seperti ini Lalu yang ini Yang kupu-kupu Posisinya dimajukan ya Karena Tertimbun polaroid Dimajukan Lalu posisi Ditaruh kayak gini Dirotet Dikecilin Sehingga seperti ini Untuk bunga juga Sama Posisinya Dimajukan Dikecilin Letakkan Hingga Kayak gini ya Teman-teman Oke selanjutnya Teman-teman Ke fitur unggahan Atau ke fitur galeri Disini teman-teman Tinggal Masukin aja Foto-foto Yang akan dimasukkan Kedalam prem ya Ada 4 Foto Totalnya Ini opsional ya Teman-teman Untuk Peletakannya Mau Ditaruh Dimana Terserah teman-teman Mau di prem Kesatu Kedua Yang atas Yang bawah Itu Terserah teman-teman Pokoknya Pilih 4 foto terbaik Nah Kayak gini guys Kurang lebihnya Udah jadi deh Kalau udah Tinggal klik download Di pojok kanan atas Lalu klik Unduh Untuk formatnya PNG Dan tunggu Hingga Desain bersimpan Di galeri kalian Oke selanjutnya Teman-teman Buka aplikasi 9 square Atau grid maker Pokoknya Aplikasi Untuk Menggrid Desain pajel Pitsnya Lalu klik Instagram Grid maker Lalu pilih Desain yang Mau di grid Klik Checklist Di pojok kanan Atas Selanjutnya Pilih Oksi 3x5 Untuk 15 speed IG Selanjutnya Klik Checklist Kalau udah Tunggu Proses slicing Dan ini Hasilnya Nah ini Untuk Panduan Teman-teman Buat Mengupload Ke Instagram Oke guys Jadi nanti Hasilnya Kurang lebih Kayak gini Ya guys Untuk Desain 15 Pajel Pits IG Kelas Tema Scrapbook Nah Gimana Ini Lucu-lucu Banget Kan Kurang lebih Kayak gini Ya guys For your Information Bagi kalian Yang pengen Dapetin Ide Inspirasi Tutorial Seputar Kanpa Itu teman-teman Bisa banget Di follow Kanpa Aku Namanya Kansi Andris Kepo Jadi disana Teman-teman Bisa dapetin Ide Inspirasi Tutorial Setiap Harinya Secara Gratis Jadi jangan lupa Untuk Follow Nah teman-teman Kapan lagi Teman-teman Bisa dapetin Materi Ide Ataupun Inspirasi Tutorial Desain Di kanpa Setiap Harinya Itu Dengan Teman-teman Ngeklik Follow Ikuti Akun Kan Sikaku Teman-teman Bisa dapetin Gagam Materi Ide Inspirasi Disana Karena Aku Lebih Aktif Di Instagram Jadi Teman-teman Yang Belum Follow Akun Aku Boleh Terbuka Banget Buat Kalian Untuk Visit Akun Kan Sik Andris Ko Aku Disana Jadi Takutnya Teman-teman Di Youtube Dapetin Tutorialnya Itu Kan Kalau Di Youtube Satu Minggu Sekali Nah Kalau Di Saat Teman-teman Bisa Dapetin Lebih Banyak Ini Karena Biasanya Aku Lebih Banyak Sharing Atau Kasih Tutorialnya Itu Di Instagram Jadi Teman-teman Jangan Lalu Follow Ya Itu Aja Video Kali Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Udah Nonton Video Aku Jika Video Ini Dirasa Bermanfaat Boleh Untuk Like Dan Bagi Kalian Yang Belum Subscribe Aku Boleh Untuk Subscribe Untuk Support Channel Ini Dan Bagi Kalian Yang Ada Pertanyaan Apapun Mau Request Terkait Next Ide Konten Selanjutnya Boleh Banget Tulis Di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya See you